Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke teman-teman semuanya Di video kali ini aku mau share Cara bikin video tiktok yang Gampang banget, gak ribet Gak pake aplikasi tambahan Gak harus menampilkan wajah kita Juga bisa, pokoknya ini tuh Super gampang banget, tapi hasilnya Itu bisa sesuai dengan yang Kalian inginkan, video ini juga Cocok banget buat kalian para afiliator Tiktok pemula yang belum bisa edit Video, belum pede juga Juga nih buat menampilkan wajah kita Pokoknya kalian wajib banget nonton video ini Sampai habis ya, jangan di skip Agar kalian itu gak gagal paham Apalagi kalau misalnya sampai Salah tutorialnya, tapi sebelum ke Videonya, aku minta dukungan dari kalian semua Untuk like video aku yang ini ya Dan jangan lupa juga, gue tekan tombol Subscribe di bawah ini, dan aktifin Lonceng notifikasinya ya, agar kalian Selalu dapet informasi video terbaru Dari aku, seputar tiktok Dan seputar tutorial cuan lainnya Oke? Oke teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman semuanya Pertama kita buka aplikasi tiktoknya Kemudian kalian klik yang bagian profil yang ini Aku tandain Kemudian kalian klik yang bagian logo tas yang ini Nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Kemudian kalian klik yang bagian tiktok shop Disitu ada tulisan masuk Kalian klik aja Oke setelah tampilannya seperti ini teman-teman Kalian klik aja yang bagian manage produk Yang ini aku tandain ya Oke, nah ini adalah produk-produk yang ada di dalam etalase toko kita teman-teman Kalau misalnya kita pengen bikin video tentang produk yang ada di etalase toko kita Kita bisa klik aja bagian produknya langsung Kayak gini Nah kemudian kalian tinggal klik yang bagian tanda video yang ini ya Aku tandain Tapi kalau misalnya kita pengen bikin videonya itu Yang gak ada di dalam etalase toko kita Jadi belum kita tambahin gitu ya Kita back dulu Kemudian di bagian tambah produk yang ini Kita klik aja ya Kemudian kita klik yang bagian marketplace produk Ini tuh buat afiliator tiktok ya teman-teman Kalau misalnya buat penjual Yang ngejualin produk sendiri Kita klik yang bagian tiktok shop Nah disini karena akun aku ini akun tiktok afiliat Jadi aku klik yang bagian marketplace produk Oke, di bagian pencarian paling atas Kalian klik aja nih produk apa yang pengen kalian bikinin videonya Disini aku pengen bikin video tentang anak-anak ya Disini aku bakalan cari baju rajut anak Langsung search Nah sekarang udah muncul ya beberapa produk Dari beberapa toko yang direkomendasiin oleh tiktoknya Kemudian kalau misalnya kalian udah nemu produk yang cocok Kalian tinggal klik aja Oke disini aku klik yang ini ya teman-teman Nah setelah itu kalian tinggal klik yang bagian ini Yang bagian tanda video yang ini Nah tampilannya akan kayak gini ya teman-teman Nah di bagian presentasi produk Disitu kita bisa tulis kata-kata yang bisa membuat orang itu jadi tertarik ke dalam produk kita ya teman-teman Nah disini udah otomatis kata-katanya dari tiktoknya sendiri Kalau misalnya kita gak suka nih dengan kata-katanya kurang cocok gitu ya Kita bisa isi disini Aku bakalan tambahin aja sedikit kata-kata dari aku ya Disini aku ganti yang tulisan cuci gudangnya dengan huruf besar semua Kemudian aku biarin yang dibawahnya ketuk tautan dibawah Sama penawaran terbatas waktu Aku biarin aja yang kata-kata itu Kemudian disini aku tambahin sedikit Disini aku tulis gercep ya say gitu Kemudian kalau misalnya udah kita klik yang bagian nilai jual ya Disini kita bisa pilih sampai 5 nilai jual Untuk menarik lebih banyak tayangan Oke disini aku klik yang bagian pengiriman gratis Karena memang disitu kan ada diskon pengiriman ya Terus disini juga aku klik yang diskon harga Karena memang ada diskon harga juga Kemudian disini aku juga klik yang bagian terlaris Oke kalau misalnya udah di bagian tambahkan stiker aja kan Kita biarin tombolnya hijau Nah di bagian bawahnya itu ada edit gambar produk Itu opsional ya bisa kita klik bisa enggak juga Tapi disini aku akan arahin buat kalian klik ya Oke kita klik aja Kemudian disini ada beberapa foto yang akan dijadikan video buat kita ya Nah kalau misalnya kalian pengen nambahin beberapa foto lagi Kalian bisa klik tambah yang ini Kemudian kalian bisa tambahin beberapa foto dari galeri kalian Disini aku contohin tambahin foto yang ini Kita bisa tambahin beberapa ya teman-teman Kemudian klik yang oke bagian pojok kanan atas itu Nah oke tampilannya kayak gini teman-teman Kita tuh udah berhasil nambahin 2 foto barusan ya Nah kalau misalnya kalian pengen lanjut nih Kalian tinggal klik yang simpan Tapi kalau misalnya pengen ada foto yang dibuang Kalian bisa klik yang bagian X ini ya Nah kayak gini Nah oke Next kita kembali ya teman-teman Oke nah setelah itu kita langsung aja klik yang bagian buat video Oke kita tunggu sebentar Sampai si tiktoknya itu membuatkan video untuk kita ya Kita tunggu sampai 100% Nah oke teman-teman tampilannya kayak gini ya teman-teman Nah ini udah ada 3 video nih yang udah muncul Dan yang lainnya itu masih dalam proses ya Mungkin karena jaringannya lemot gitu ya Oke sekarang aku percepat aja Disini udah ada 3 video yang udah berhasil tiktok buat ini buat kita Kita bisa pilih nih diantara beberapa video yang udah ada Nah ini hasilnya ya Ini aku kecilin volumenya ya teman-teman Takut banget nih kalau kena copyright dari youtube-nya Oke nah tampilannya kayak gini Ini tuh udah otomatis dibuatin sama tiktoknya Udah ada kata-katanya Udah ada musiknya juga Kemudian ada efek-efek juga udah ada Kalian tinggal pilih aja pengennya tuh video yang mana Yang kira-kiranya tuh pas gitu buat kalian Kalau misalnya udah cocok ya videonya Udah ada yang pas gitu ya Kalian tinggal klik aja yang bagian posting di tiktok Nah ini disini kita wajib banget mengisi nama produk ya Disini udah ada otomatis dari tiktoknya Kalau misalnya kalian pengen ganti nama juga gak apa-apa Kalian tinggal ganti aja Karena disini udah pas judul produknya Nama produknya kita klik aja yang bagian tambah Oke kayak gini tampilannya teman-teman Nah sekarang kita juga bisa edit-edit lagi nih disini Kita bisa tambahin text lagi Kita bisa tambahin sticker Atau efeknya Atau misalnya kalian gak suka nih sama musiknya Kalian tinggal klik yang bagian ini nih Di bagian volume Kemudian kalian kecilin yang suara aslinya Kemudian kalian tinggal klik yang tambah suara Di bagian atas yang ini Oke Kalian tinggal pilih aja Kalian pengennya musiknya yang mana gitu ya Misalnya aku klik yang di no song yang ini ya Kemudian klik yang tambah Oke kalau misalnya dirasa udah cukup Udah pas sesuai dengan selera kalian Kalian tinggal klik aja yang bagian berikutnya Oke sekarang kita masuk di bagian deskripsi ya teman-teman Kita isi bagian deskripsinya Disini aku mau tulis Baju anak ala Korea gitu ya Kemudian wajib banget nih Kita masukin hashtag yang terkait dengan produknya ya teman-teman Disini produk baju anak dan lain-lain ya Kalian bisa tambahin hashtagnya sesuka kalian Kalau misalnya udah Kalian tinggal periksa lagi nih Kelengkapan dari video-video yang bakalan kita posting ya Next Di bagian bawahnya disitu ada secara otomatis Bagikan ke media sosial kalian Kalian bisa bagiin ke whatsapp atau ke facebook Disini aku bakalan bagiin ke whatsapp ya Nah setelah itu kalian klik yang posting deh Oke sekarang kita menunggu ya Oke nah sekarang kita udah berhasil posting di tiktok ya teman-teman Sekarang kita bisa lihat di bagian profilnya Nah di bagian profil itu udah kelihatan ya Ini adalah hasil video kita ya teman-teman Keranjangnya juga nanti akan muncul di bagian sini Oke tutorialnya gampang banget Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Oke teman-teman semuanya itu tadi Video dari aku tutorial bikin video tiktok Gimana gampang banget kan ya Jadi semuanya itu otomatis udah dibikinin sama tiktoknya Paling kita cuma edit-edit dikit ya Oke buat kalian yang masih belum paham Kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar Sebisa mungkin pasti aku jawab Oke terima kasih udah tonton video aku sampai habis Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya See you next video Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati